Anis melawan Bali tak mau lanjutkan program Jokowi ditulis oleh Shardy di SeaWorld.com Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Topeng yang entah berapa lapis dipakai Anis akhirnya terbuka satu persatu hingga menampakkan sosok asli Anis. Dia menegaskan tidak akan melanjutkan semua program yang sudah dijalankan Presiden Jokowi jika dia menang dan menjadi Presiden. Bagi Anis, pemilu bukan ajang untuk memberikan garansi meneruskan program pemerintahan sebelumnya. Pemilu adalah upaya untuk merebut kekuasaan dengan komitmen memperbaiki atau meluruskan jalan yang jadi tujuan bangsa dan negara. Intinya, jika ada proyek pembangunan Jokowi selama ini, ada yang tidak sesuai dengan keinginan dia atas dasar tujuan bangsa dan negara. Maka tidak mungkin dilanjutkan. Semua proyek pembangunan nasional harus sesuai dengan keinginannya. Jika dia jadi Presiden, maka dialah yang menjadi Ketua Rukun. Kalau dulu Anis masih setengah-setengah ketika ditanya mau melanjutkan program Jokowi atau tidak, maka hari ini Anis memutuskan all out menjadi anti-tesis murni 100%. Anis tidak malu-malu lagi menjadi anti-tesis dan akan menjalankan program sesuai kemauannya sendiri. Mungkin juga program yang sesuai dengan kemauan oligarki di belakangnya. Anis memberikan perlawanan seperti ini karena dia tidak punya pilihan lain. Selama ini Anis merasa dia berusaha dijaga oleh pemerintah. Begitu juga dengan endorse yang tidak pernah dia dapatkan dari Jokowi. Anis merasa iri dan di nomor 2 kan. Dia merasa pemerintah tidak fair karena cawe-cawe dan mendukung salah satu jawabres. Apalagi Jokowi tegas akan cawe-cawe demi kepentingan bangsa dan negara. Sementara itu PDIP dan Demokrat sedang PDKT untuk koalisi. Wan Maharani pernah mengatakan Ahaye adalah salah satu kandidat jawabres ganjar. Ketika ada sebagian orang yang merasa ini adalah wacana yang tidak serius. Wujul kabar kalau Puan akan bertemu dengan Ahaye untuk membahas soal cawe-cawe pres ganjar. Bahkan SPI tidak melu mengatakan kalau rencana pertemuan PDIP dan Demokrat akan membawa manfaat. Ahaye sudah menerima ajakan dari Puan untuk bertemu. SPI mengatakan Demokrat siap untuk bertemu dan berdialog dengan PDIP. Pertemuan yang didasari oleh niat baik untuk membahas masa depan bangsa pasti akan membawa kebaikan. Begitulah kata SPI. Adi Arief juga bilang pertemuan antara PDIP dan Demokrat akan jadi simbol hubungan baru antara keduanya. Kaderasi baru dua partai ini bisa membangun kerjasama untuk menatap masa depan. Politik dendam dan baperan bisa dihilangkan. Meskipun saya tidak peduli dengan apa komentar dari SPI apalagi Adi Arief, tapi kalau mendengar statement mereka, tampaknya Demokrat serius dengan pertemuan ini. Bahkan bisa saja mereka minggat dari koalisi perubahan jika hasil pertemuan dengan PDIP membawa deal yang menggiurkan. Coba kita berpikir dari kacamata Anies. Sebagai orang yang maunya pres, situasi politik seperti sekarang ini pasti bikin dia uring-uringan dan kesal. Koalisi terancam bubar dan pemerintah dianggap ikut campur, tidak netral, tidak fair. Anies merasa tidak ada gunanya lagi menutupi topeng aslinya. Lebih baik frontal dan memberikan perlawanan dengan mengatakan tidak akan melanjutkan program Jokowi. Anies terang-terangan akan menghentikan program Jokowi jika jadi presiden. Dia akan memulai dari nol sesuai visinya dan kemauannya. Kalau rakyat pintar membaca magna statement dari Anies, maka Anies sedang berusaha memamerkan ego dan dendam politiknya. Jika Anies menghentikan program sebelumnya dengan alasan kepentingan negara, sedikit katakan itu akal-akalan Anies. Sebenarnya itu adalah manifestasi dari dendam yang terakumulasi dalam waktu lama. Ini sama persis dengan situasi di mana Anies menjadi gubernur DKI. Dengan masa lalu yang pernah menjadi mantan menteri pecahatan, Anies berseberangan dengan pemerintah pusat. Banyak bukti Anies itu antitesis. Misalnya soal normalisasi sungai. Anies seolah mau bilang, terserah saya dong, saya mau ngapain kek, suka-suka saya. Dia puas kalau berhasil melampiaskan itu semua dengan pembalasan yang pada akhirnya merugikan warga DKI sendiri. Kalau Anies jadi presiden, situasi seperti di DKI akan terulang lagi dalam skala yang lebih besar berkali lipat. Anies seperti berusaha menggalai lubang kubur sendiri dengan menjadi antitesis Jokowi. Anies mau berjalan ke arah yang berbeda dengan Jokowi yang disukai rakyat dan 80% puas dengan pemerja Jokowi. Anies mau mengambil hati rakyat yang mayoritas menyukai Jokowi, tapi dengan cara yang berlawanan dengan Jokowi. Ini strategi yang sangat konyol dan buang-buang tenaga. Anies sudah menunjukkan wajah aslinya saat ini. Maka dari itu, kita sudah bisa membayangkan kalau dibawa kemana negara ini jika dia menjadi presiden. Anies mau memulai dari nol dengan caranya sendiri yang sudah dipastikan gagal seperti DKI 5 tahun kebelakang. Bisa dipahami mengapa Jokowi menjauh dari Nasdam dan juga tidak mau mengendorse Anies. Bagaimana menurut Anda? Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memberi efek kejut yang luar biasa. Dimana kabar dari Komisi Antikorupsi ini sedikit mendebarkan seluruh akar rumput. Bidikan KPK kali ini tak lari jauh dari orang terdekatnya Surya Paloh atau Om Brewo. Dimana setelah Johnny Gep Latte terbitlah Syahrul Yassin Limpo. Menteri Pertanian atau Menpan Republik Indonesia sedang menjadi perbincangan hangat di warung kopi. Hingga tongkrongan mahasiswa. Dimana dirinya dikabarkan ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Nasarkan data yang dihimpun dari sumber Jawa POS 14 Juni, Syahrul Yassin Limpo alias SEL ini diduga bersama anak buahnya yang berinisial KSD, Sekjen Kementerian Pertanian 2021 sampai sekarang, yang juga saat ini menjabat sebagai Direktur Alat Pertanian melakukan tindak pidana korupsi. Atas perbuatan mereka berdua, mereka disangka melanggar beberapa pasal diantaranya Pasal 12E dan atau Pasal 12P No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU Junto Pasal 56 dan Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Nah, untuk perkara korupsi yang dituduhkan Syahrul Yassin Limpo dan anak buahnya ini disangkakan melakukan pemerasan, gratifikasi hingga pencucian uang. Waduh, apa sebetul ya Surya Paloh ini? Sebab anak buahnya, Johnny G. Pelati belum selesai di Kejaksaan Agung, malah muncul Syahrul Yassin Limpo lagi. Padahal, Surya Paloh sedang berkuar-kuar melakukan upaya pra-peradilan terhadap kasus korupsi yang dilakukan oleh Johnny G. Pelati ini. Apakah Surya Paloh alias Om Brewok ini akan melakukan hal yang sama lagi dengan mancungkan permohonan pra-peradilan terhadap kasus yang menimpa Syahrul Yassin Limpo pula? Jika dalam kasus Syahrul Yassin Limpo ini, Surya Paloh mengambil langkah yang sama, maka Partai Nasional Demokrat akan menjadi partai pembela persangka korupsi paling konsisten di Indonesia, bahkan di dunia. Semenjak mendukung Anis Baswedan masih buruk menimpa Partai Nasional Demokrat, bahkan sampai kelahan bisnis Om Brewok pun diduga mengalami penurunan yang luar biasa. Om Brewok tentunya tidurnya akan tidak nyenyak bahkan kalaupun tertidur pasti mimpi buruk dong. Lah bagaimana tidak, Partai Nasional Demokrat yang Om Brewok nahkodai selama ini membanggakan slogan tanpa mahar malah ditampar oleh perbuatan oknum beberapa hari yang lalu itu. Meminta mahar mengakibatkan 120 ribu kadernya mengatakan sikap untuk mundur dari Partai Nasional Demokrat. Sudah jatuh tertimpa tangga lagi, belum lagi persoalan elektabilitas dari Anis Baswedan ancelok, bahkan mengalami penurunan drastis. Apalagi soal Anis Baswedan yang warawiri ke daerah, hanya divasilitasi oleh Partai Nasional Demokrat saja. Di sisi lain, PKS dan Demokrat pura-pura lupa, pura-pura tidak mendengar. Mungkin PKS dan Demokrat lagi krisis dana hingga Om Brewok lebih banyak menyimbang dana bagi Anis Baswedan melakukan aktivitas omok kosongnya di berbagai daerah. Gimana Om Brewok? Jehat kan hari ini?